hai oke teman-teman kembali lagi ke channel Andiyanage kali ini kita ada hammer H3 ya keluhannya ada indikator ABS sama traction nyala terus itu kalau di bawah mobil kadang nge-rem sendiri ya teman-teman kini kita coba hidupin dulu mobilnya ini ABS power traction highlight indikator ABS sama traction nyala ya oke kita akan cek masalahnya ada dimana ya teman-teman kita langsung saja ke videonya ya 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 oke ini kita scan dulu ya teman-teman posisi port diagnosis ada di bawah stir ya oke obd-nya ada di bawah stir ini kita scan pakai xdiag pro 3 ya yang full versi oke kita langsung sekian aja yeah ya 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 hai 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 Oke ini kita baca Hai trouble code nya ya ya ini ini ada di masalahnya ada di sensor ABS depan kanan sama sensor ABS depan kiri tapi ini sebelumnya errornya cuma satu ya temen jadi pertama cuma sensor depan kanan aja yang bermasalah jadi saya beli cuman satu sensor aja awalnya tapi karena yang depan kiri juga bermasalah jadi tadi saya beliin lagi satu ya Oke ini kita langsung ganti sensor ABS nya Ayo kita buka aja untuk Hai murodanya ya ini udah kita kenurin terus langsung kita dongkrak ya temen-temen kita dongkrak di bagian chasisnya ini kita pasang jack stand biar aman oke kita langsung buka rodanya meroda pakai kunci 19 ya kunci 19 mili untuk drop leleknya tadi ada sudah dimodifikasi ya teman-teman udah dikasih di bawah biar nggak hilang dia oke roda dah kita lepas untuk sensor ABS depan kita mesti buka kaliper sama piringan disk brake ya ini kita buka dulu soketnya soket dah dilepas langsung kita buka kaliper remnya ya ini kita pakai kunci 18 pas ring kemudian 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 hai oke baut pengikat kalipur dah lepas ya oke lanjut untuk piringan ini kita tinggal getok kalau keras kita bisa pakai baut track 12 ya Oh ini udah lepas jadi enggak perlu di track ya Hai kini kita buka baut pengikatnya sensor pakai kunci L5 terus kita congkel pakai abang-abang ya oke sensor udah lepas ini sensor yang baru nomor 4 nya ini ya untuk sensor ABS depan itu kanan kiri sama ya yang belakang kanan juga gitu kanan kirinya sama tapi pastikan kalau beli sensor ABS kita pakai bit number ya teman-teman soalnya kalau nggak salah itu ada dua tipe dia untuk sensor ABS nya oke ini sensor ABS sudah cocok kita pasang aja langsung ya yang baru dah sama dengan yang lama kita langsung pasang aja ini biar lebih yakin kita pakai sambungan ya oke ini buat pengikat dah kencang terus kita ikuti alur yang lama Hai disk brake sudah bisa dipasang ya teman-teman terus kaliber kita pasang lebih selamat menikmati oke ini kunci begininya kita sambung biar lebih kencang ya biar lebih pasti oke buat kaliper udah kenceng ini kita pasang lagi untuk kita lanjut pasang untuk soket sensornya ya alurnya kita sesuaikan seperti yang lama oke soket udah klik ya duduk kita pasang lagi kancingannya oke ini ban kita sudah bisa pasang ya teman-teman dudukan dopelek sudah kita juga pasang oke ini udah tinggal kita impact oke oke ini dongkrak kita naikin dikit biar jacksen bisa kita ambil ya oke jacksen sudah diambil dongkrak kita turunkan oke ini tongkrak udah turun kita ingat kencangin lagi untuk buat pengikat roda ya kita pastiin lagi kekencangannya tadi udah saya cek kekencangannya udah oke ya dopelek sudah kita bisa pasang oke kita tinggal langsung cek kita hapus errornya yang tadi ya oke ini saya hapus errornya yang sebelah kiri sudah saya ganti ya teman-teman dope sensornya ini tinggal saya tes dan setelah selesai sih saya tadi udah udah tes ya teman-teman dan hasilnya udah oke error sudah saya cek lagi sudah gak ada error ini mission complete ya teman-teman selamat menikmati